Selanjutnya kembali bertemu bersama saya Pendeta Del Sompotan dalam obrolan ringan Dan kali ini tamu saya adalah seorang sahabat saya, seorang pendeta yang sangat enerjik Yang saat ini bertugas di Banyuwangi Pendeta yang sangat senang dengan orang muda Yang sangat enerjik dan suka juga di dalam pelayanan di digital Dan mereka senang untuk pelayanan di junior digital Halo bro, apa kabar? Halo, selamat sore, minta maaf tadi putus connection Lagi ngapain ini? Lagi santai-santai? Ini lagi ngedit-ngedit video Jadi, sahabat saya ini, pendeta Andy Calwela ini Sudah senang untuk mengedit akan video-videonya untuk ditampilkan di Youtube, Instagram Jadi, senang di dunia digital Ya, betul sekali Di mana sekarang tepatnya? Di Banyuwangi, di sebelah mana? Saya Banyuwangi, kecamatan Muncar Berapa jam itu kalau dari kota Banyuwangi? Kalau motor Kalau larinya 60, ya bisa dapat satu jam Satu jam, ya cukup jauh juga ya Cukup jauh juga ya Ya, puji Tuhan lah udah dua tahun di Muncar Sudah dua tahun ya tugas di Muncar ya Sebelumnya tugas di mana? Sebelumnya waktu tamat, langsung ke Malang dua tahun Malang dua tahun Pujuh Tuhan, ya Ya, puji Tuhan Tamat dari Universitas Kelabat Tahun berapa? Bro 2017 2017, ya? Iya, 2017 Bro, ini menarik sekali Namanya kan ini gak lasim, ya Andy Calwela Bisa cerita sedikit Bagaimana asal dari nama ini Bagaimana orang tua berikan nama Lalu dari mana kampung alamannya? Oh, terima kasih Sebenarnya sih Nama saya itu Yang Yang awal itu namanya Heni Nama Heni Cuma Oh, ada nama awal ya? Iya Jadi saya Kalau dalam keluarga itu mereka panggil saya Heni Tapi kalau di akhir kelahiran Heni bukannya nama perempuan ya? Heni itu diambil dari nama dari oma saya Oh iya Nama perempuan benar ya? Iya, karena di keluarga kami Gak ada perempuan Semuanya boys Oke Jadi saya anak yang bungsu Saya anak yang bungsu Makanya dia bilang Wah sudah, ini kan anak terakhir Jadi dikasih nama Heni aja Nah, namun Itu kalau dalam keluarga Kalau dalam keluarga dipanggil Heni Tapi Akte kelahiran, KTP Ya, nama lengkapnya Hendrik Yason Calwela Jadi biasa juga dipanggil Endi Kalau waktu kuliah Kuliah kebanyakan saya Jadi rupanya namanya Hendrik ya Hendrik Iya, iya Hendrik ya Kalau Marga Calwela sendiri dari daerah mana? Kalau saya aslinya itu dari Ambon Saya ini orang merantau Keluar dari Ambon itu udah tahun 2011 Setelah tamat SMA Terus saya lanjutkan pendidikan Dan melanjutkan pendidikan di Manado Oh, dimana di Manado? Manado ya, Universitas Kelabat Oh Kalau SMA ya Di Ambon Di Ambon Ya, cuma merantau-nya pas keluar dari Ambon itu 2011 Oh, merantau-nya pas itu Bagaimana awal muatol Kemudian kerja di Jawa Timur? Kebetulan saya ini kan hobinya badminton juga Terus ada Apa, ada teman badminton Tanya Tamat ini mau kemana Lalu ini Saya bilang Belum ada pikiran mau kemana-mana sih Nah, kebetulan Waktu kuliah itu Saya kan kuliah sambil kerja Jadi saya kerja Istilahnya kalau kita di kampus kan dengan leber kan Jadi saya lebernya itu di kantor fakultas filsafat Sebagai Apa namanya Istilahnya dibilang sekretaris Begitulah sekretaris dekan Terus di ruangan sebelah Di samping kami itu ada Satu kantor Satu ruangan yang namanya Filisding Kebetulan Yang kepala disitu Adanya kalau nggak salah Bertugas di sekolah Advent Malang Terus ditanya Pengen ini Pengen di sekolah Cari-cari pengalaman Oh boleh lah Cari-cari pengalaman aja dulu Ya akhirnya Sudah serta Terima surat apa Surat tamat Apa istilahnya apa Saya lupa lagi namanya Bukan-bukan Yudhissium Yudhissium Selesai Yudhissium Ya selesai Yudhissium Sudah langsung Minta surat Keterangan Apa Keterangan tamat Langsung Berangkat ke Malang Oh Berarti sudah Nggak sempat ikuti sudah Oh ada Pulang ikuti sudah juga Ada Ada ikuti sudah Jadi Iya By the way Bagaimana Kehidupan Perbedaan kehidupan Di Banyuwangi Dan di Malang Jadi datang sebelumnya Kan ke Malang Lalu ke Banyuwangi Pelayanan berikutnya Kalau di Malang Saya punya Aktifitas Sosial itu Ya kebanyakan Di lapangan Badminton Terus Pagi sampai Pagi Sampai sore kan Di sekolah Iya Jadi Semuanya pada Sibuk kerja kan Sibuk pada Sibuk kerja Beda dengan Kalau sudah di Banyuwangi Sudah berubah Karena sudah Di jemaat Sudah di jemaat Makanya Lebih kebanyakan Hubungan sosial itu Lebih Lebih banyak Karena disini juga kan Ada Ikut Apa Ikut Grup Badminton Di Muncar sini Dengan ada beberapa Teman-teman Ada juga Beberapa Ada teman-teman Ada Ustadz Ada Pak Aji Teman-teman baiklah Disini Jadi Istilahnya Hubungan Keakrapan itu Punya teman itu Lebih banyaknya Dimuncar Beda kalau Di Malang Di Malang kan Semua orang Pada sibuk kerja Iya Jadi senang ini ya Bro Senang sekali Main badminton ya Saya kapan hari Sampai lihat Video-videonya ini ya Dari kapan Dari kapan itu Senang main badminton Oh saya Dari Kebetulan ada dua Jenis olahraga Yang saya tekuni Itu yang pertama Badminton Kedua itu karate Nah kalau karate itu Iya kalau karate itu Saya dari SD kelas 3 Sudah latihan Sampai kuliah Sampai kuliah Semester Empat atau lima Baru berhenti Tapi kalau badminton itu Saya mulai start dari SMP SMP kelas 1 Oh Jagu sekali dong Enggak juga Cuma main-main aja Biasa-biasa Kita di Surabaya ini Kita di Surabaya ini Jadwal mainnya itu Selasa Kamis sama Minggu Cuma karena sekarang Lagi corona Jadi Berhenti semuanya kan Iya Bagaimana Corona di sana Bagaimana Di Surabaya sekarang Lagi masih PSBB kan Dan ini sudah Di parpanjang PSBB Kedua Jadi dua minggu ke depan lagi Bagaimana Dimuncar sendiri Coronanya Ya dimuncar Aktifitas masih seperti biasa Jalan Aktifitas jalan seperti biasa Kalau dimuncar Cuma ya hanya Perlu Waspada Diri masing-masing Sosial distancing itu penting Stancing itu penting Jaga jarak Ikut-ikut arahan Iya Itu penting juga Ya pada intinya ya Kita Doakan aja Biarin cepat berlalu Iya betul By the way Sekarang ini masih sendiri ya Masih single ya Sekarang Sudah punya Kalau menikah ya belum Kalau menikah ya belum Tapi kalau Punya pacar ya sudah Puji Tuhan Itu semua juga Itu semua juga karena Ya Setelahnya Karena kita bilang Berdoa lah maka Mintalah Maka kamu akan Diberikan Jadi ya Saya minta sama Tuhan Dan Oh gitu ya Pacarnya di mana Pacarnya di mana Kebetulan dia Kerja di rumah sakit Advent Lampung Oh di Lampung Bagaimana ceritanya Bagaimana ceritanya Minta sama Tuhan Oh ya Ini jadi topiknya ini Kita mau bahas apa ini Minta sama Tuhan Jadi begini Saya Saya kan Kita tahu bersamalah Kalau di Indonesia ini kan Ada dua universitas lah Saya tidak bicara Sekolah tinggi Tapi saya bicara Dua Bicara universitas Ada dua universitas Yaitu Di Bandung Dengan Di Bandung Dengan di Menado Nah ketika saya kuliah di Menado Ya istilahnya punya Ya kalau bilang punya mantan Di Unklub ada Banyak Tapi Enggak juga Cuma Apa Pernah waktu serta Sudah semester Tujuh ya Semester lapan Sudah mau tamat Sudah mau tamat Saya berdoa Saya bilang Tuhan Saya dari Unklub Dan saya pingin Calon saya itu Dari Unai Oh gitu ya Iya Saya langsung Sampaikan aja Begitu dalam doa Dan ketika Waktu di Malang Sampai di Malang Terus Saya coba-coba Buka Facebook ini Buka-buka Facebook Saya lihat Kok Oh ini Saya Waktu buka Facebook Saya langsung lihat Di pertemanan Ada satu Ada satu cewek Yang sekarang jadi pacar saya ini Saya Tiba-tiba Ada rasa Ketertarikan begitu Langsung ya Saya Yakin bahwa Ini doa saya Waktu saya masih di Nado Di Unklub Nah saya coba hubungi Jadi kami Tiba-tiba Apa ya Saya kenakan kami itu Sudah kenal lama begitu Saya kenakan kami sudah kenal lama Ini saya pikir Kuasa doa ini Kuasa doa ya Iya Memang kuasa doa ini Luar biasa Iya Jadi kami Mulai berkenalan Terus Apa namanya Ya Sambil minta nomor HP ya Sambil minta nomor HP Masing-masing Terus Waktu itu Belum ada Ungkapan gitu Gak ada Belum ada Ini Gak ada Satu ketika Di suatu sahabat Tiba-tiba dia Video call saya Dia tiba-tiba Video call saya Pas dia video call Memang Sudah kelihatan Nampak sekali Kami Kami itu Jadi Kami jadian Gak ada kata Yang istilah Sekarang orang bilang Kamu mau gak jadi pacarku Itu kalau saya Gak ada itu Jadinya begitu aja Iya Mengalir aja Karena mungkin Pikir Masing-masing Percaya diri Bahwa Ini Inilah yang Tuhan kasih Terus Apa namanya Berpikir bahwa Tidak perlu lagi Mengeluarkan kata Atau kalimat Kamu mau gak jadi pacarku Gak perlu lagi Karena sudah yakin bahwa Ini Rencana Tuhan Ini jalan Tuhan Tuhan yang kasih Dia ke saya Jadi gak usah Kita langsung Jalani aja Dan puji Tuhan Sampai saat ini Sudah Mau melangkah Yang lebih serius Tapi ya Karena ini corona Akhirnya Jadi corona menggagalkan Menggagalkan langkah yang serius Iya Jadi sudah berapa lama Pacaran Saya kalau hitung-hitung 2017 18 16 20 Kami udah 4 tahun Oh sudah lumayan lama Jadi LDR ini ya LDR ya Iya LDR ya Social distancing ya Iya Jaga jarak Itu yang aman Itu yang Jaga jarak Karena Karena jauh ya Iya Karena jauh Bro Apa tips Untuk tetap awet LDR Mungkin ada tips Yang bisa diberikan Di sharing Kalau saya Dari pengalaman saya itu Jaga komunikasi Komunikasi Iya Kami berdua Satu hari komunikasi itu Kurang lebih ya 5 kali 5 sampai 6 kali Wow Dan Dan yang kedua 5 itu apa bangun pagi Ya 5 itu kapan-kapan aja Bangun pagi Jadi begini Biasa kami Kalau bangun pagi Worship sama-sama Wah luar biasa Iya Terus Apa namanya Biasa Di saat Mau Apa Mau makan gitu Makan siang Atau Ketika dia mau pergi kerja Kasih kabar Saya mau keluar Pelayanan Kasih kabar Begitu Begitu Jadi komunikasi itu Lancar terus Enggak Enggak putus Dan yang kedua Yang kedua mungkin Supaya komunikasi itu Lancar Yang kedua itu Yang mungkin paling penting lah Bagi orang Kristen adalah Berdoa Berdoa Karena Iya Karena Pasti dalam pikiran Ini karena Hubungan jarak jauh ini LDR ini rentang sekali untuk Untuk Terusak Jadi penting sekali Penting sekali itu Hal berdoa Ya Mungkin itu yang Yang selama ini Saya Jadi ada Ada waktu berdoa bersama Maksudnya begitu ya Iya Waktu doa bersama Maksud saya Waktu doa bersama Terus Apa Mungkin Kasih tahu Kegiatan jadwal masing-masing Supaya Ketika kita keluar Dia pun juga tahu Jangan sampai Waktu dia Hubungi kita Dia Waktu hubungi kita Enggak angkat-angkat Atau enggak balas-balas Nanti dia pikirnya lain Jadi Ada baiknya Kita kasih tahu Iya Komunikasi Iya Iya Oke Jadi komunikasi Berdoa Apa lagi bro Tipsnya Untuk Yang LDR ini Apa ya Karena Ini aja Cuma dua hal ini Yang sering saya Saya buat sih Jodoh itu di tangan Tuhan Atau di tangan Sebenarnya di tangan kita Gimana ya Mungkin saya Akan menjawabnya Tapi saya tidak Mungkin saya tidak menjawab Langsung mengatakan bahwa Jodoh itu di tangan Tuhan Atau di tangan kita Tapi saya Saya mau Menggunakan bahasa yang lain Iya Oke Kalau kita lihat dari sisi Alkitab kan Tuhan bilang tidak baik bahwa manusia itu sendiri saja Iya Seorang diri Kan tidak baik Memang enggak bagus juga Banyak orang bilang bahwa Jodoh itu Memang benar di tangan Tuhan Tapi Tapi Namun ada tapinya Ada tapinya Iya Namun ada tapinya Kita tidak bisa Berdiam diri Karena Alkitab juga mengajarkan bahwa Era et labora Berdoa Dan bekerja Ditambah berusaha Maka sama dengan dapat hasil Apakah hasil itu ya Tidak Atau tunggu Jadi Bagi saya Bagi saya kita bekerja Kita Era et labora Lalu Kita harus Punya Banyak Pertemanan Punya banyak sahabat Terlibat di dalam Banyak kegiatan Misalnya dulu saya contoh di Unclub Saya sempat Ada ikut Choir Saya ada ikut Kelompok penginjilan Ikut Pathfinders Terus Pernah Beberapa Beberapa Organisasi di kampus Dulu saya ikut Terlibat Bahkan Pernah jadi ketua Di beberapa Organisasi Makanya Dari Apa Kita punya Style Kepimpinan Kepimpinan Ada Ada juga Ketertarikan Sendiri Dari Lawan jenis Karena Terkenal Karena top Bukan juga Bukan juga Adakan pertemanan Cari pertemanan Kedua Terlibat dengan Beberapa banyak kegiatan Organisasi Dari situ Kita bisa Ini Dapat Dan ketiga Adakan hubungan Pertemanan Yang erat Dalam Beberapa Jangka Waktu Baru Kalau memang Sudah pas Ya Nyatakan Tapi kalau Belum pas Gak usah Nyatakan Atau Sudah Nyatakan Terus Ditolak Ya gak usah Dipaksa-paksakan Move on Sampai dengan Saat ini Ada rencana Apa Kedepan Untuk Melanjutkan Ya Gara-gara Corona ini Memang agak Terhenti sedikit Mungkin rencananya Tapi Adakah perubahan Rencana Untuk segera Masuk ke Rumah tangga Bro Kalau Rencana Ke rumah tangga Sudah pasti Asal Ya Kita tunggulah Kalau Corona ini Sudah berakhir Ya Maka Melangkah untuk Kes itu Segera Segera Dieksekusi Oke Jadi siapa yang Akan mengalah ini Pasti Yang Pihak sebelah Bro Di Bagaimana Perkembangan Pekerjaan Tuhan Di sana Ya Puji Tuhan Ada Berjalan Seperti Alur Sesuai Alur Rencana Tuhan Kami disini Cuma Lagi fokus Untuk Pembangunan Pembangunan Yang lain Yang lain-lain Kami Masih belum Terfokus Karena Fokus utama Kami Di Pembangunan Supaya Kami bisa Punya Satu tempat Yang layak Untuk Kami gunakan Dalam hal Beribadah Ada berapa Banyak anggota Di sana Sekitar Yang dilayani Kami Kami ada Sekitar Tiga puluhan Lebih Oh lumayan Sudah banyak ya Tiga puluh Lima Kalau tidak salah Tiga puluh lima Oh luar biasa Iya Kita doakan bro Semoga Pelayanan Di sana Sukses Dan Juga Rencana Kedepan Sukses Walaupun Ada banyak Tantangan Saat ini Karena corona Ada beberapa Perubahan Tetapi Tuhan Sediakan Terbaik Ada sini Yang Masuk Henrikus Sembilan Puluh Halo Halo Sir Henrik Haleluya Luar biasa Yang terakhir bro Bagaimana dengan pelayanan Di Digital Biasanya Kita lihat kan bro Ini sangat Aktif Di pelayanan Di Digital Suka Membuat Khotba Khotba Yang begitu Semangat Itu Bagaimana Pandangannya Sekarang Setelah adanya Corona Ada banyak Peneta-peneta Yang sekarang ini Terlibat Di pelayanan Lewat media Terima kasih Saya pikir bahwa Dalam Pekerjaan Tuhan Dalam penginjilan Ada banyak cara Walaupun Setan Dia punya Seribu cara Tapi Tuhan punya Dua kali lipat Daripada Setan punya cara Dan saya Yakin bahwa Melalui Beberapa Media Melalui Beberapa Aplikasi Yang Tuhan Boleh pakai Tuhan Boleh berkati Untuk Kita mau Gunakan Membagikan Akan Kebenaran Tuhan Membagikan Akan Injil Tuhan Karena Di saat-saat Seperti Seperti Kayak Gini Banyak Orang Membutuhkan Membutuhkan Penguatan Iman Banyak Orang Membutuhkan Penguatan Iman Maka Tuhan Kasih Cara Lain Tuhan Kasih Jalan Untuk Masing-masing Kita Gunakan Fungsikan Itu Untuk Saling Menguatkan Kalau tidak Salah Whatsapp Sekarang Sudah bisa Video call 8 orang Iya Kalau tidak Salah Tapi Harus Harus Sama Semua Harus Pakai Whatsapp Yang Versi Terbaru Iya Jadi Intinya Update Ya Jadi Yang ini Henrico 96 Ini Siapa Apa Ini Murid Dulu Mungkin Di Malang Atau Mungkin Bisa Jadi Soalnya Saya Ingat Kalau Di Malang Itu Kan Kata Haleluya Ini Sering Saya Pakai Di Kelas Jadi Mereka Kalau Sebut Saya Tidak Lupa Dengan Kata Haleluya Jadi Setiap Di Dalam Oh Calvin Ini Jadi Saya Mau Ceritain Calvin Ini Salah Satu Siswa Saya Salah Satu Siswa Saya Yang Istilahnya Dia Bukan Advent Saya Ini Murid Saya Ini Jadi Saya Ajar Agama Ke Mereka Terus Mereka Istilahnya Senang Sama 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 Karena Apa Namanya Ya Begitulah Karena Mungkin Mereka Pikir Saya Orangnya Semangat Semangat Betul Jadi Saya Di Dalam Setiap Kelas Itu Ya Ngajar Itu Selalu Saya Ajak Mereka Untuk Bilang Haleluya Bro Itu Haleluya Itu kan Sebenarnya Miliknya Orang Kristen Tetapi Lebih Condong Daripada Orang Orang Yang Karismatik Atau Alingat Kental Tapi Itu Sebenarnya Adalah Milik Seluruh Orang Kristen Iya Cuma Dia Kebanyakan Lebih Terkenal Identik Dipakai Oleh Orang Karismatik Betul Jadi Apa Karena Di Kelas Kita Memang Bahas Doktrin Tapi Ya Style Pembawaan Saya Kadang-kadang Seperti Sementara Berkot Makanya Setiap Menyampaikan Sesuatu Sementara Menyampaikan Ya Mereka Teriak Amin Haleluya Makanya Mereka Nasih Ingat Saya Dengan Kata Haleluya Tapi Bro Dari Kecil Adlen Ya Oh Enggak Tidak Oh Nanti Berikut Coba Kita Apalagi Kita Ceritain Bagaimana Cerita Bagaimana Kisah Pertobatannya Berikut Kita Ambil Waktu Lagi Untuk Kita Ini Karena Ini Cuman Mungkin Sekitar 60 Menit Jadi Mungkin Waktu Kita Tidak Mencukupi Nanti Kita Akan Atur Lagi Waktu Kita Ngobrol Tentang Bagaimana Kisah Pertobatannya Ya Saya Kira Itu Menarik Dan Akan Memberkati Banyak Orang Akan Memberkati Banyak Orang Yang Mendengar Saya Mau Ceritain Sedikit Dulu Yang Yang Siswa Saya Ini Yang Dia Nama Hendrikus Tapi Namanya Calvin Beberapa Kali Dia Saya Jadi Anak Anak Itu Biasa Kalau Mereka Ada Perdekati Seseorang Mereka Tanya Ke Ya Mungkin Mereka Mungkin Apa Saya Punya Kedekatan Dengan Mereka Seperti Seorang Kakak Dengan Adik Atau Seorang Bapak Dengan Anak Jadi Mereka Itu Biasa Kalau Ada Dekat Dengan Orang Dekat Dengan Lawan Jenis Mereka Selalu Datang Ke Saya Tanyakan Saya Ketika Saya Ketika Saya Sudah Tidak Bertugas Lagi Di Malang Masih Masih WA Bahkan Dia Kemarin Ada WA Saya Tanya Sir Saya Ada Dekat Dengan Satu Cewek Tapi Dia Lebih Tua Satu Tahun Dari Saya Cuma Saya Jauh Kalau Kamu Berani Langsung Nimbak Tanya 86 Hebat Sekali Berarti Sudah Bisa Memberikan Nasihat Sama Orang Oke Bro Terima kasih Atas Waktunya Kita Mau Akhiri Dengan Doa Boleh Saya Berdoa Oke Silahkan Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Kami Naikkan Syukur Terima Kasih Kepadamu Kesempatan Yang Indah Pada Saat Ini Kami Boleh Bercerita Ngobrol Dengan Pendeta Andy Kawella Yang Saat Ini Apa Yang Sudah Disampaikan Lewat Kesaksian Dan Sharing Boleh Jadi Berkat Untuk Semua Yang Mendengarkan Atau Menyaksikan Ini Berkati Pendeta Andy Kawella Dalam Tugas Pelayanannya Tuhan Menolong Berikan Kuasa Hikmat Dari Sorga Terlebih Di Dalam Membangun Gereja Tuhan Yang Ada Di Muncar Kami Juga Mohon Berkat Untuk Rencananya Kedepan Dalam Berumah Tangga Tuhan Pelihara Berkati Agar Semua Boleh Berjalan Dengan Baik Berkati Pacarnya Yang Saat Ini Bertugas Di Lampung Tuhan Menolong Ikat Mereka Dalam Ikatan Kasih Tuhan Lewat Doa Dan Mereka Senantiasa Saling Dikuatkan Satu Dengan Yang Lain Berkati Kami Semua Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Ucap Syukur Amin Amin Terima Kasih Waktunya Bagaimana Hubungan LDR Bagaimana Jodoh Di tangan Tuhan Dan Sedikit Pengalaman Dan Berikut Saya Kembali Ngobrol Soal Bagaimana Pertobatannya Kisah Pertobatannya Ini Tuhan Memberkati Bro Bye 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 Yeah